BALI UNITED TAK PUNYA MISI BALAS DENDAM KE PSM Bali United akan melawan PSM Makassar pada lanjutan BRI Liga 1 2021-2022. Laskar Serdadu Tridatu tak akan mempunyai misi membalas depan ke Joko Eja. BALI UNITED VS PSM berlangsung di Stadion Igusti Ngurah Rai. Laga itu berlangsung, Senin, 7 Februari 2022, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan pertama, BALI UNITED TUMBANG 1-2 dari PSM. Ayam jantan dari timur menjebol gawang tim asuhan Stefano Cugurateku via Aska Fausi dan Serif Hasik. Dibalas sekali oleh Ileja Spasojevi. Teku menegaskan kekalahan pada putaran pertama sudah dilupakan. BALI UNITED berjanji akan bekerja keras untuk memetik kemenangan. Memang di putaran pertama kami kalah. Namun itu sudah lewat dan kini kami memiliki momentum bagus. Saya pikir kami harus bekerja keras untuk laga besok, ujar Kosteku di situs BALI UNITED. BALI UNITED merupakan tim muda di kancah sepak bola nasional. PSM mendapatkan respek besar dari Teku karena tim yang sudah berdiri sejak era perserikatan. Kami respek dengan lawan. Karena PSM sudah punya tradisi lebih lama daripada BALI UNITED, yang baru berusia 6 tahun. Karena saya adalah pelatih BALI UNITED, saya hanya berfokus kepada tim saya. Yang saya tahu mereka memiliki pemain bagus dan saya respek dengan mereka, kata Teku menerangkan. Terima kasih telah menonton!